Amin, amin, amin. Boleh sedikit review motornya, Pak? Iya, iya. Ini NMAX tahun berapa ini? Ini NMAX tahun 2017. Iya. Ini saya beli bekas ya. Oh. Tahun 2017. Kemudian saya tambah beberapa alat kayak lampu, tembak. Iya, iya. Dan pok, pelindung tangan kan. Iya, iya. Selebihnya sih masih standar. Standar ini ya, Pak? Iya, tidak ada rubahan mesin. Tidak ada kendala apapun di jalan ini, Pak? Alhamdulillah sampai Mekah kemudian sekarang di Jeddah. Belum pernah ada masalah yang sangat serius. Paling-maling ganti kelahar, ganti kampas rem, itu saja ganti oli. Terus ini ban, apa pernah kempes, itu tidak pernah? Ya, ini salah satu kajaiban juga nih. Ini dari Indonesia, tidak pernah ganti ban. Uh, luar biasa. Jangan kan ganti ban. Nambah angin, ngurangi angin saja tidak pernah itu. Padahal lain negara, lain suhu ya. Lain negara, lain suhu, lain kontur tracknya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video ini, saya mau ngedatangin rider asal Indonesia yang naik sepeda motor selama 8 bulan dari Jambi ke Saudi Arabia. Luar biasa ya. Jadi kalau motivasinya untuk ibadah, kun payah kun, Allah itu selalu memberi jalan. Selalu memudahkan. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe yang belum, biar nama semangat bikin videonya. Dan lebih semangat mungka fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram di bawah. Bisa ada yang bisa saya share langsung. Dan di video kali ini, saya tidak sendiri. Di temannya sama Heroes Vlog, kita sekarang mau menemui Bapak Lilik, kalau nggak salah namanya. Jadi sekarang beliau tinggalnya di Asrama Haji ya. Tapi gimana masuknya guys? Ini terima kasih banyak buat teman-teman semua ya, yang memberi akses untuk menemui Bapak Lilik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Ya guys, saya ketemu Pak Lilik ya. Jadi ini request dari kalian semua. Saya laksanain, Masya Allah. Balda. Adek, namanya siapa adek? Balda. Balda, di bawah Adventure selama 8 bulan guys. Iya, sebentar lagi berenang gitu. Ini anaknya ngambek, pengen renang. Dan sekarang saya mau nanya-nanya sedikit Pak. Sini biar nggak panas. Nanti dulu ini mau salam nih sama teman-teman. Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Gimana kabarnya? Ini masuk vlog saya nggak apa-apa ya? Ini petugas di sini, di Asrama Haji buat seluruh dunia atau hanya Indonesia ada di sini Pak? Hanya Indonesia. Indonesia ya? Iya, kalau di sini aja. Tapi ada ya, Ibanon. Iya, iya, iya. Terus di sini ada teman-teman kita juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini SMP PGRi mana itu? Oh, ini pegelaran Cianjur. Pegelaran, Cianjur ya. Seolah pegelaran. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Ini tabang jedang. Iya. Apa motivasi Bapak dari Indonesia? Dari Indonesia nyampe ke Jeddah ini pakai sepeda motor Pak? Iya. Yang pertama sih niatnya memang ini kita dedikasikan untuk ibu ya ibu saya sama ibunya Balda istri saya. Makanya judulnya Ride for Mom kan? Jadi kita berkendara untuk ibu dari Jambi ke Mekah gitu kan? Luar biasa. Kita ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk orang tua kita. Plus juga dorongan kerinduan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah yang sangat tinggi dan ingin cepat kesana makanya hal yang paling memungkinkan yang saya lakukan adalah naik motor gitu kan? Iya. Mobil sudah kita coba arrange ternyata sulit gitu kan? Iya. Jalan kaki nggak mungkin saya nggak kuat sepeda juga nggak kuat makanya motor saja. Dan jaringan motor itu lebih besar daripada yang lain. Jadi motivasi Bapak ini kuat ya kuat keyakinannya itu untuk ibadah ya. Insya Allah. ini menjadi inspirasi buat umat muslim yang ada di seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi tidak ada alasan untuk nyampe ke dua tanah suci. Iya. Insya Allah. Bapak ini dari Jambi 8 bulan guys bayangin. Saya dari Indonesia ke Jeddah naik pesawat aja lelah. Bapak ini ya dibarengin sama hobi ya Pak? Kita seneng juga berkualang kan? Hobi juga. Luar biasa. Berapa negara yang dilewatin Pak? Sampai Saudi ini 10. 10 negara. Mana-mana? Termasuk Indonesia kemudian Brunei kemudian Malaysia Thailand kemudian Myanmar India kemudian masuk Pakistan Iran Uni Emirat dan masuk Saudi Arabia. Negara ke 10. 10 negara 8 bulan pakai NMAX jadi ini untuk aduh banyak lalat guys jadi ini NMAX motor Yamaha untuk Yamaha Indonesia harus ngasih reward karena NMAX menjadi viral sama Bapak siapa namanya Pak? Lily Lily sama Balda iya jadi harus ngasih reward boleh boleh sedikit review motornya Pak? iya ini NMAX tahun berapa ini? ini NMAX tahun 2017 iya ini saya beli bekas ya tahun 2017 kemudian saya tambah beberapa alat kayak lampu tembak iya penbok pelindung tangan kan iya selebihnya sih masih standar standar ini ya Pak? iya tidak ada kendala apapun di jalan ini Pak? Alhamdulillah sampai sampai Mekah kemudian sekarang di Jeddah belum pernah ada masalah yang sangat serius paling-maling ganti kelahar ganti apa kampas rem itu aja ganti oli terus ini ban apa pernah kempes itu enggak pernah ini salah satu kajaiban juga ini dari Indonesia tidak pernah ganti ban buh luar biasa dengankan ganti ban nambah angin ngurangi angin aja tidak pernah padahal lain negara lain suhu ya lain negara lain suhu lain kontur tracknya nah ini Alhamdulillah aman bannya sampai ke sini nama bannya ini ini Maxis ya ternyata Maxis Maxis yang kalau di depan saya pakai ukuran 120 yang belakang pakai 140 karena bebannya besar jadi bannya kita besarin kalau standarnya 90 yang pakai yang lebih besar karena bebannya berat berarti saya pulang harus beli Nmax karena Nmax tangguh nih ya makanya ini sekali lagi untuk Yamaha Indonesia tolong nih kasih reward Bapak Lilik ini kasih Nmax yang baru yang baru karena Nmax terbukti kuat dari Indonesia Jambi nyampe ke Mekah Madinah Jeddah tanpa ada kendala apapun iya iya tak pernah ada kendala Alhamdulillah jadi ini rider for moms ride for moms ya jadi berkendara untuk dua ibu pakai S kan berarti lebih dari satu ini sampai sering di ini loh sampai sering di konvoy sama rider dari seluruh negara yang dilewati ya biker-biker itu sering escorting kita gitu ya dan katanya Bapak mau melelang motor ini ya insyaallah nanti ketika saya mau meninggalkan Saudi Arabia udah mau terbang saya akan umumkan lelang di media sosial saya ini yang pertama nih saya bilang di media youtube nih bahwa saya ini mau saya lelang tapi saya mohon izin karena motor ini kemarin dibantu beli oleh beberapa orang saya izin yang yang membantu dulu kalau mereka izinkan ini akan kita lelang hasilnya hasilnya ya akan kita gunakan untuk membantu membangunan masjid di dekat rumah saya ada dua masjid nanti hasilnya kita bagi proporsional untuk dua masjid itu insyaallah untuk para follower di instagram dan para subscriber bagi kalian yang berminat membeli sepeda motor Palilik ini ini NMAX nyampe ke Tanah Suci Mekah dan Madinah luar biasa ini saya terasa mimpi lihat motor Yamaha NMAX Indonesia ada di Jeddah BH lagi ini 557 ZH luar biasa ini segal-segal dari seluruh negara ini sudah melewati 10 negara ya Pak ya 10 negara aduh bendera Indonesia berkibar guys luar biasa bangga saya jadi ini Bapak nggak di sponsori atau di endorse sama Yamaha nggak nggak awalnya sih kita pengen kemarin ngajukan proposal selama waktunya sempit karena saya harus segera berangkat jadi nggak ada waktu lagi ya kemudian nanti pas penorbitan buku atau pembuatan rencana mau difilmkan kan itu bisa dibantu oleh mereka nantinya insya Allah luar biasa ya bisa meninspirasi banyak orang Bapak bawa uang berapa kita maling ya pasti nggak berjaya saya mungkin orang memandangkan saya anggota dewan saya mantan anggota dewan dua-dua brodi saya di anggota dewan di sana ya tapi ketika sampai di India saya sudah selesai jabatan jadi kemarin kan habis pemilu ya jadi duit itu sisa tinggal sedikit saja hanya 400 ribu dari Jambi saya bawa ya sampai saya rius pak ya demi Allah saya bawa 400 ribu aja dari rumah sama kakaknya balda berangkat dari Jambi ke Jawa saya kalau misalkan dari Jawa Barat ke Bali bawa 400 ribu bawa sepeda motor guys nggak berani Bapak ini dengan penuh keyakinan niat untuk ibadah melewati 10 negara berbekal 400 ribu di jalan itu 8 bulan guys luar biasa ya bisa dicek tuh ATM saya isinya berapa tanggal 8 Mei iya iya nama lengkap tuh siapa pak saya Lilik Gunawan Lilik Gunawan dan yang lebih bangga lagi karena pak Lilik ini nyampe ke dua tanah suci istri ibu dan istrinya itu ada yang membiayai membiayai untuk menjalankan ibadah umroh ya itu sama siapa pak dibiayai dari teman-teman komunitas warga Indonesia di Uni Amirat Arab itu ada Indonesian Muslim Association Dubai Sarjah Adzman dan ada komunitas masyarakat Muslim Indonesia di Abu Dhabi dan ada komunitas Indo Emirat di Ruwais kemudian ada warga Indonesia di Al Ain Uni Amirat Arab dan KBRI Abu Dhabi juga KJRI Dubai itu yang bantu terima kasih banyak bapak dan difasilitasi KBRI Riyad juga saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman ya yang mensupport ngasih reward buat bapak ini untuk mendatangkan orang yang dicintainya tujuan tujuan intinya ruhnya dari perjalanan ini adalah ibu dan istri dan didatangkan di tempat yang paling mulia itu luar biasa terima kasih banyak seperti mimpi jadi kenyataan saya juga terasa mimpi ketemu bapak ini saya bangga guys saya juga sama nih ketemu youtuber hebat jeda nih masya Allah sekali lagi jangan lupa Yamaha Indonesia jangan lupa ya kasih reward motor NMAX yang baru buat bapak lilik untuk adventure sur ke sini lagi ya nanti kalau dapat yang baru kita bikin platform 2 kalau bisa buat moto vlogger saya saya rekomendasikan buat bapak lilik ini untuk bikin channel youtube insya Allah pulang gak disini insya Allah dan bawa jemaah kalau bisa jangan sendiri pak biar tau insya Allah terus selama di perjalanan bawa anak apakah ada kendala ya kendala pasti ada cuman saya pengen tau ceritanya selama bawa anak dari negara ke negara itu gimana pak awalnya sih kita juga khawatir ya karena dirumah saja dengan fasilat lengkap ngurus anak itu susah bagi seorang laki-laki ya tapi karena saya juga sudah terbiasa sama anak-anak juga kita coba dan alhamdulillah sih menikmati saja dan no problem balda anaknya mandiri anaknya kuat anaknya ceria juga mudah diatur artinya dia juga menikmati perjalanan akhirnya semuanya berjalan baik-baik saja nanti dulu pak maaf penggel nih pegangin penggel guys saya pengen dari tadi orang saya ini terus selama perjalanan jangan terlalu jauh dalam perjalanan selama 8 bulan anak bapak mengalami sakit kah? atau bapak juga gangguan kesehatan kalau balda sih alhamdulillah gak ada sakit serius paling pilek batuk kalau di gurun tuh mimisan ya karena pergantian pergantian suhu yang mendadak ekstrim kan tapi gak masalah itu biasa kalau di gurun mimisan itu biasa kan kalau saya udah lima kali sakit serius luar biasa kalau anaknya sakit sih mending guys kalau bapaknya sakit siapa yang bawa motor kalau saya sakit saya resian kayak di sakit pertama itu waktu di India di Guwahati ya di daerah India saya nginep di pas lebaran di Dul Adha itu itu di rumah di Dul Adha di negara orang di India saya kurban di India jadi saya sakit tangan saya tidak besar genggam mungkin encok kali ya ke capai ya bukan apa namanya memang ada syaraf yang tidak ini nah kebetulan adiknya WNI yang disana itu seorang dokter dan mertuanya itu punya rumah sakit syaraf kan di Guwahati jadi mereka kasih treatment ke saya alhamdulillah bisa sampai sini kan saya ucapkan terima kasih buat seluruh KJRI yang dilewati KBRI dan KJRI ya insyaallah 400 ribu itu habis sampai negara mana pak 400 ribu itu sampai di Cirebon itu tinggal 50 ribu kemudian sampai Cirebon udah habis ya alhamdulillah ini ada ini tak ceritain ya sampai di Cirebon itu pas puasa-puasa jadi mau buka puasa saya silateroim ke rumah salah satu apa namanya penyair Cirebon namanya Mbak Nisa karena dia kecelakaan saya tengok disana saya gak nyangka begitu pulang ibu beliau tuh ngasih uang saku ke kakaknya Balda itu berapa itu? saya kira cuman 50 ribu atau berapa gak taunya dikasih 500 ribu terima kasih Mbak Nisa ya terpaksa saya ceritain nih bukan untuk Ria tapi orang baik harus makanya kalau kita menceritakan hal-hal baik insyaallah hasilnya juga lebih baik jadi saya kaget akhirnya dengan uang dari ibunya Mbak Nisa itu itu bisa sampai ke Semarang dan Solo 500 ribu itu nyampe dan lebaran itu istri yang tanggung dengan gaji dia saya gak ngeluarkan uang untuk lebaran keyakinan hati ingin beribadah menginjakkan buat tanah suci guys jadi keyakinan itu menguatkan kita memang ya Pak ya insyaallah asal kita punya niat yang kuat untuk apapun maka Allah akan bukakan jalan selama perjalanan sering ketemu sama warga negara Indonesia selama di perjalanan setiap negara ke negara sering ketemukah sama TKI para TKI tenaga kerja Indonesia kalau di jalan jarang ya kalau di negara lain jarang kita ketemunya paling di konsulat atau di kedutaan ya di tiap perwakilan baru ketemu kalau di jalan sih di Brunei juga jarang di Malaysia juga jarang di negara ini jarang sih kecuali di kedutaan di perwakilan gak pernah ketemu sih itu penyambutannya gimana Pak orang konsulat setelah melihat lapa naik motor bawa anak kecil itu gimana responnya Pak ada yang pertama kali itu saya marah-marah pernah di Songla Pak Profesor Fahri terima kasih marah-marah aja di mana itu negara mana di Thailand jadi waktu pertama kali masuk Thailand di konsulat jenderal Indonesia di Songla itu Pak Profesor Fahri bilang kamu nih kalau saya gak ngizinkan nih jalan gitu ini kasihan si anak begini terima kasih Pak Fahri atas nasihatnya tapi mohon maaf saya harus harus melanjutkan perjalanan sama balda Pak Fahri Alhamdulillah doa Pak Fahri saya sampai sini keyakinan di dalam hati buat guys ini menjadi inspirasi buat kita semua untuk menjalankan ibadah dari kedua tanah suci jadi uang tidak tidak bukan alasan ya memang penting tapi keyakinan sama dibarengi dengan doa tapi intinya setiap perwakilan luar biasa Pak Fahri itu pun cuma sekedar mengingatkan saya dia bukan melarang tapi dia memberikan masukan ke kita dan beliau support sepanjang perjalanan selalu menginfokan ke perwakilan yang lain kemudian setelah itu ya KBRI KJRI luar biasa memberikan sambutan treatment kita disuruh tinggal makan ini kayak disini kan ditinggal disini tempatnya bagus asrama haji guys tempatnya bagus jadi luar biasa Bapak ini support dan dukungan dari seluruh warga negara Indonesia di luar negeri ini positif banget ya Pak ya luar biasa dia orang kaya jenengan juga kan saya bangga banget Pak tetap sebagai warga negara Indonesia saya juga bangga ada orang Indonesia hebat di negara orang jadi gini untuk kesama muslim yang ada di seluruh dunia memang diacungkan jepol ya sampai ibu dan istrinya itu dipanggil kesini kalau dikali 28 aja udah 50 juta lebih mungkin mereka bantu sekitar itu hampir 50 lah teman-teman di Uni Amirat kan terima kasih banyak sekali lagi terima kasih banyak sudah mau wujud Cami Bisa ya ini jadi inspirasi buat kita semua guys mudah-mudahan rezeki mereka dilipatkan dengan Allah sebenarnya masih banyak Pak yang mau saya tanya dari dari negara ke negara sini sini iya berenang 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 aja gak apa-apa berenang dari negara ke negara paling lama itu dari negara mana Pak kalau trek yang paling panjang itu di India ya India itu melintasi India itu dari mulai awal masuk India dari Myanmar kan kemudian mau masuk Pakistan itu sekitar 3800 kg kan itu luar biasa panjang sebenarnya bisa ditempuh paling 12 hari ya tapi kan di India itu hampir sebulan lebih karena harus menunggu pisah Pakistan agak lama kan oh iya karena kan lagi ini Pak lagi konflik kan lagi konflik ada sebulan ini melewati jalur konflik guys Pakistan ya itu daerah mana Pak Pakistan itu yang konflik di daerah Balukistan Balukistan itu perbatasan antara Iran dan Afganistan jadi kalau masuk sana kita harus buat NOC namanya No Objection Certificate itu semacam kalau petualang itu sebutnya surat siap mati kalau kita kena tembak tidak boleh menuntut siapa tidak ada tanggung jawab bukan tidak tanggung jawab artinya sudah diingatkan kalau kamu mau jalan juga ya itu resiko tanggung sendiri cuman mereka backup kita juga dengan pengawalan kan di kawal tentara guys ya 4 hari 3 malam itu di kawal sampai mana itu Pak dari mulai masuk Balikistan sampai ke Iran sampai masuk Iran ya untuk warga Pakistan ya thank you so much ya luar biasa Pakistan luar biasa dari Pakistan itu kan negara konflik di kawal sampai ke luar iya sampai ke ujung Pakistan di Kuwaita namanya kan dari Pakistan terus ke Iran ya dari Pakistan masuk ke Iran di Iran itu juga di kawal karena di sepanjang sekitar 700 km itu juga red zone kan daerah berbahaya juga jadi di kawal polisi Iran sampai ke daerah Kerman namanya itu di kawal polisi kan sama tentara terus negara mana yang paling manusiawi kalau manusia merasa ada rasa takut ya negara mana yang agak menyeramkan perjalanan Pak awal-awalnya sih kita dulu takut dengan Myanmar ya kemudian karena sedang konflik dengan Muslim kan kemudian termasuk Balikistan juga termasuk Iran juga tapi Alhamdulillah semua itu terbantahkan ketika kita lewat sana semuanya aman dan masyarakatnya begitu ramah hospitality-nya luar biasa kita ditawarin inap ditawarin makan di Myanmar saya sering sholat di rumahnya penduduk yang beragama Buddha Masya Allah Masya Allah kalau di daerah-daerah di grassroot-nya di penduduknya itu gak ada masalah Muslim diterima sangat baik bahkan ada satu kali ketika Jumat terakhir saya masuk India kan hari Jumat jadi menjelang masuk perbatasan itu kan gak ada masjid yang gak ketemu yaudah saya sama balda aja sholat Jumat berdua walaupun itu gak suai rukunnya tapi gimana itu saya di kuil aja di kuilnya orang Buddha itu kelihatan Pak ada tanda-tanda diskriminasi gak tau ya itu kan di daerah rowingnya jadi saya gak lewatin daerah itu tapi sepanjang perjalanan saya gak pernah lihat ada ada artinya persekusi terhadap Muslim itu gak ada ya contohnya saya awalnya dulu kan ada tulisan Mekah kan dulu ada benderanya di belakang itu right for mom ke Mekah kan itu pernah disuruh copot karena ada tulisan Mekah kamu nanti ketahuan kamu muslimnya oh gitu ya berarti memang ada ya awalnya gak yang ingetin itu waktu di Thailand bukan di Myanmar jadi ketika saya masuk saya tetap aja pakai dan gak ada masalah sampai selesai Myanmar itu luar biasa dikawal baiker-baiker Allah melindungi guys karena keyakinan hati dengan ibadah kita dikawal baiker itu dari awal masuk Myanmar sampai keluar Myanmar yaudah segitu aja Pak ya gak banyak yang lebar makasih banyak selamat datang ke Bapak ya saya juga bangga jadi ini request dari teman-teman Alhamdulillah saya kabulkan mudah-mudahan Bapak Lilik ini selalu sehat dan dimudahkan rezekinya supaya bisa riding lagi ke sini terus jangan lupa subscribe nih like tanda lonceng biar biar berkembang dan sering menebarkan kebaikan terus menebarkan kebaikan insya Allah ya segitu aja dulu guys untuk video kali ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi umat muslim yang ada di seluruh Indonesia bahkan dunia untuk menjalankan ibadah haji dan umroh dan tidak lupa dan tidak pernah bosan untuk mendoakan seluruh subscriber saya mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh kalau kalian suka kalau kalian suka sama video ini silahkan kalian klik like subscribe dan komen di bawah see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh